Intro Salam Target Bola Pembagian pot piala dunia usia 17 tahun Sudah diumumkan kemarin oleh pihak FIFA Hasilnya timnas Indonesia masuk di pot 1 Bersama Brazil, Meksiko, Perancis, Jerman, dan Sepanyol Untuk pot 2 diisi Inggris, Argentina, Mali, Jepang, Korea Seratan, dan Ecuador Untuk pot 3 diisi oleh Maroko, Senegal, Amerika Serikat, Uzbekistan, dan Selandia Baru Terakhir di pot keempat diisi oleh Kanada, Panama, Venezuela, Colombia, Burkinovaco, dan New Caledonia Dari pembagian pot ini, timnas garuda muda kita sedikit diuntungkan Karena bertindak sebagai tuan rumah yang otomatis berada di pot 1 dan berada di grup A Dan pastinya terhindar dari negara-negara kuat seperti Brazil, Jerman, Sepanyol, dan Perancis Di babak fase grup nanti Namun bukan berarti akan mudah bagi timnas U17 tahun kita untuk lolos ke babak fase grup ini Walau berada di pot 1, masih ada tim-tim kuat yang menghuni di pot kedua, tiga, dan empat Dan bisa saja tim-tim tersebut bergabung bersama timnas Indonesia nanti Bahkan juga di pot tersebut tidak saja satu tim saja Yang kuat bahkan hingga dua tim atau justru lebih Di pot 2 ada timnas Inggris dan Argentina Nah, kedua tim ini walau berada di pot kedua Namun kualitasnya sama dengan penghuni tim-tim penghuni di pot 1 Bahkan kualitasnya bisa dikatakan jauh di atas timnas U17 tahun kita Dan dua tim lagi wakil dari Asia Yaitu Jepang dan Korea Selatan Kedua tim ini dianggap kualitasnya di atas timnas U17 tahun Indonesia Di pot 3 ada Senegal, wakil dari Afrika Senegal sendiri lolos ke piala dunia U17 berstatus sebagai Juara piala Afrika tahun ini Di pot keempat dianggap merupakan pot terlemah Namun jangan salah masih ada tim yang sangat berbahaya Jika bergabung bersama Indonesia di grup A nanti Tim itu adalah Polandia Walau Polandia masuk pot keempat Namun Polandia sendiri sudah membutuhkan kualitasnya Mampu lolos ke babak semifinal piala Eropa U17 tahun ini Dan kualitasnya dianggap masih di atas timnas U17 tahun kita So, kita tunggu saja penghunihan piala dunia U17 tahun nanti Yang rencananya akan diudi pada bulan Agustus nanti Tentunya kita berharap timnas Garuda Muda Mampu bersaing dengan tim-tim lainnya Dan selalu siap siapapun lawannya nanti di babak fase grup Dengan peningkatan kualitas permainan maupun pemilihan pemain yang tepat Bukan mustahil timnas Garuda Muda kita bisa lolos di babak fase grup ini Atau bahkan bisa diluar ekspektasi kita Timnas U17 tahun Indonesia justru bisa saja melengang lebih jauh lagi ke babak-babak selanjutnya Bergabung di grup neraka pun bukan suatu masalah Oke pencinta bola, fanatik bola, dan penggila bola se-Indonesia Mohon dukungannya dengan subscribe channel Target Bola Satu dukungan sangat berat buat kami Terima kasih Terima kasih